Polisi resmi mengubah lintasan uji praktik pembuatan surat izin mengemudi kendaraan roda 2. Perlintasan berbentuk angka 8 dan zigzag diubah menjadi jalur letter S. Beginilah sejumlah perubahan dalam ujian praktik SIMJ yang dilakukan oleh Korlantas Bori. Di antaranya, menghapus tes angka 8 dan zigzag dari ujian praktik bagi pemotor untuk mendapatkan surat izin mengemudi. Uji coba yang dilakukan di Satpas dan Mogot, Jakarta Barat pada hari Jumat ini berdasarkan evaluasi Polri, guna mempermudah pengendara agar menghindari praktik calon. Dari tiga trek uji pembuatan SIM, pemohon hanya perlu menjalani tes praktik dalam sebuah lintasan yang kini sudah dirangkuk menjadi satu. Kalau sebelumnya kita ini hanya menguji per item, sepotong-sepotong, sekarang ini kita rangkai sedemikian lupa seperti masyarakat kalau berjalan di jalan raya. Nah, sekaligus kita masukkan sisi edukasi dan pengetahuan serta keterampilan mengemudi. Seberapa jauh masyarakat memahami perilaku yang harus dituntut di jalan, yang kedua juga bagaimana menguasi kendaraannya. Penerapan lintasan baru tersebut, rencananya berlaku efektif pada Senin 7 Agustus mendatang di seluruh Satuan Penyelenggara Administrasi SIM se-Indonesia. Nah, ternyata lebih mudah untuk saya melalui jalur terbaru ujian praktek SIM C, karena kalau saya perhatikan, ini dia lebih lebar sekitar 2 meter dibandingkan dengan yang lama, lebarnya hanya sekitar 1 meter. Selain itu, saya tidak perlu lagi melewati jalur Jikjak ataupun angka 8 yang selama ini saya anggap menyulitkan saya, karena semuanya sudah dirubah menjadi letter S. Dari Jakarta, Auriga Gustina, Tikno Handoko, Maporkat.